Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan channel ko ini disini mimin akan membahas alur cerita singgah-sanggah cinta untuk hari ini Februari 2021 dimulai dari cerita yang pertama setelah supir dodo dibuat pingsan oleh padama akhirnya supir itu pun sadar kembali tetapi di dalam sadarnya ternyata dia merasa heran kalau dia merasa berada di tempat yang asing akhirnya dodo pun berusaha untuk kabur dari tempat itu dan menuju ke mobil samuda rupa-rupanya kepergian daripada dodo tersebut diketahui oleh damar akhirnya damar pun mengejar akhirnya kejar-kejaran dengan mobil yang dibawa dodo tersebut namun rupanya sial bagi dodo kalau dodo malah tabrakan dengan mobil truk yang ada di hadapannya akhirnya dodo pun pingsan di dalam mobil tersebut kemudian dikeluarkan oleh damar rencana mau disembunyikan di sisi lain Gio rupanya mencari-cari tentang dodo yang membawa mobil samuda kenapa gak pulang-pulang akhirnya Renata dan Gio pun mencari mobil samuda tersebut setelah lama dalam perjalanan rupanya Gio pun menemukan mobil yang tabrakan akhirnya Gio pun mencari keadaan mobil tersebut ternyata itu adalah mobil samuda yang dibawa supirnya tersebut namun dodo rupanya dengan Renata merasa heran karena di dalam mobilnya tersebut sudah tiada siapa-siapa sepertinya kehadiran Gio dan Renata sudah terlihat terjauh oleh damar akhirnya damar pun segera bersembunyi di balik semak yang tadinya mau mengemankan rodo ke tempat yang lebih aman tetapi saat itu tidak bisa karena takut diketahui oleh Gio dan Renata setelah beberapa saat akhirnya Gio dan Renata pun menemukan supirnya tersebut rupanya Gio pun dan Renata dibuat heran kembali ketika supirnya itu sudah jauh dari mobil yang tabrakan tersebut akhirnya kemudian supirnya tersebut dibawa ke rumah sakit untuk dirawat karena pada waktu itu dodo masih dalam keadaan tak sedarkan diri atau pinsan sepertinya sob ketakutan daripada damar itu masih saja membayang-bayangi karena ditakutkan kalau supir itu siuman kembali dan akan membocorkan rahasia yang pernah dialaminya tentang kailah yang ditemukan di depan rumahnya tersebut namun sepertinya rencana damar pun tidak cukup sampai disitu ketika dodo masih berada di rumah sakit dia berencana untuk menculik dodo agar apa yang menjadi kekhawatirannya selama ini tidak terjadi tentang apakah supir tersebut akan siuman kembali dan apakah damar pun bisa menculik dodo yang ada di rumah sakit tersebut tonton saja terus kalau nyutan daripada cerita semudah cinta ini hanya di SCTP jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya sob serta lonceng notifikasinya sekian saja dulu alur cerita untuk saat ini mohon maaf jika ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati